Halo semuanya, selamat datang di chapter 12, 4, 4 grade Historical Tourism in Jakarta Kembali lagi pembelajaran bahasa Inggris di bab 12 khusus kelas 4 tentang sejarah wisata di Jakarta The first I want to explain is Monas or National Monument It is the National Monument of Republic of Indonesia Built to commemorate the struggle for Indonesian independence Construction began in 1961 under directions of President Sukarno Monas was opened to the public in 1971 It is topped by flame covered with gold foil Ini adalah Monumen Nasional Republik Indonesia Yang dibangun untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia Pembangunannya dimulai pada tahun 1961 Di bawah arahan Presiden Sukarno Monas dibuka untuk umum pada tahun 1975 Di atasnya terdapat nyala api yang dilapisi dengan kertas emas Well, have you ever gone to Monas? Pernah ke Monas? Yes, of course The next historical tourism in Jakarta is Sunda Kelapa Sunda Kelapa comes from a combination of Sundanese and Kalapa words So that Sunda Kelapa means the port of Kelapa belongs to the Sunda Kingdom This port has been used since the Tarumanegara era And was thought to have existed since the 5th century And at that time it was called Sunda Pura Sunda Kelapa Sunda Kelapa berasal dari gabungan kata Sunda dan Kelapa Sehingga Sunda Kelapa berarti Pelabuhan Kelapa Milik Kerajaan Sunda Pelabuhan ini telah dipakai sejak zaman Tarumanegara Dan diperkirakan sudah ada sejak abad kelima Dan saat itu disebut Sunda Pura Well, do you understand so far about Sunda Kelapa? Great! The next is Fatahila Museum This building used to be the Town Hall of Batavia Dutch Stadius Van Batavia Which was built in 1707-1712 On the orders of the Governor General John Van Horn On March 30, 1974 This building was later inaugurated as the Fatahila Museum Bangunan ini dahulunya merupakan Balai Kota Batavia Atau dalam bahasa Belanda Stadius Van Batavia Yang dibangun pada tahun 1707-1712 Atas perintah Gubernur General John Van Horn Pada tanggal 30 Maret 1974 Bangunan ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fatahila Nah, pernah berkunjung ke Museum Fatahila? Come on, let's go After this, Corona is over Right? The last is Jakarta Art Building Jakarta Art Building is an old historic relic of the Dutch government Which still stands firmly in Jakarta The building has new Renaissance building built in 1821 At Welterverden, the known as Theater Schubert Welterverden also called the Comedy Building Gedung Kesenian Jakarta Gedung Kesenian Jakarta merupakan peninggalan bersejarah kuno pemerintah Belanda yang masih berdiri koko di Jakarta Bangunan ini memiliki bangunan Neorenaissance yang dibangun pada tahun 1821 Di Welterverden yang saat itu dikenal sebagai Theater Schoolwork Welterverden yang disebut sebagai Gedung Komedi Pembahasan berikutnya adalah Superlative Degree Nah, pembahasan terdahulu adalah Comparative Degree yang artinya lebih Nah, hari ini atau di chapter 12 ini adalah Superlative Atau yang artinya paling Perhatikan dialog berikut What do you think about Monas? I think Monas is the highest historical place in Jakarta Nah, kata sifat high adalah satu suku kata Maka penambahannya di belakang EST Jadi, highest Jadi, untuk kata sifat yang hanya memiliki satu atau dua suku kata Penambahannya di belakang EST Masih pembahasan Superlative Degree Atau tingkat perbandingan yang artinya lebih atau paling Perhatikan dialog berikut What do you think about Jakarta Old Town? I think Jakarta Old Town is the most attractive place to visit in Jakarta Saya pikir Jakarta Kota Tua adalah tempat yang paling menarik untuk dikunjungi di Jakarta Nah, kata sifat attractive merupakan tiga suku kata Attractive Attractive Maka, kita menambahkan the most Kemudian, kata sifatnya attractive Bagaimana? Kalian sudah paham? Go to the assignment Nah, kembali ke penugasan Nah, dalam tugas kali ini Di sini ada daftar kata sifat Seperti old, beautiful, interesting, short, delicious, new, happy, colorful, young, atau strong Nah, kata-kata ini Kamu ubah menjadi superlative Apakah di belakangnya ditambahkan ESD Atau di depannya ditambahkan kata MOS Well, good luck for you Thank you for watching I hope you enjoy my class Have a nice day And don't forget Subscribe and like Thank you And don't forget